Oke mas, mas Cesar Ini ngomong-ngomong masalah popularitas Zero to hero Dari nol menuju menjadi raja Atau dari nothing menjadi samping Nah sekarang kan mas Cesar itu sudah terkenal Apa sih yang diimpikan sama Cesar sekarang ini Untuk memenuhi perjalanan ke jenjang berikutnya Sebagai seorang superstar Kembali lagi doa seorang Jangan kemana-mana Tetapi putih aku Silahkan Cesar Oke saya serius hari ini Saya pertama ya kembali dari doa orang tua Yang bikin saya jadi penyemangat dalam hidup Perjalananku benar-benar menyedihkan Orang tidak tahu perasaanku seperti apa Yang pastinya aku tahu perasaanmu seperti apa Maksudnya? Aku gak tahu Aku gak tahu perasaanku seperti apa Yang pasti aku tahu perasaanmu seperti apa Maksudnya apa Cesar? Maksudnya apa Cesar? Ini Mirsa dulu Mirsa Bukan Anda saja yang bingung Laptop saya juga rusak Mbak Tika ini sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup Cesar? Mbak Tika Begini kalau menun Mbak Tika lah Mbak Tika apa lah Bepandir Makanya kalau aku ini Bepandir lawas benar lah kalau ya Bujur ini bumbung lantar Jangan menyambat kayak gitu Kadang menyambat gitu ini ngalewanan Oh iya Nah jam itu udah berapa jam Ini dasar bujuran kadang? Kadang bujur ini ngale Ini Bepandir lah Ini Bepandir lah Ini Bepandir lah Kadang kawang kering Ini TV nasional Oh iya iya Bila yang kampung seorang Kembali ke lab Mas Cesar Biasa Mas Cesar Oh iya Dari pandangan Pandangan dulu Silakan Kalau dari pandangan saya secara pribadi Memang ini Cesar ini Terlalu apa sih Dalam menjadi seorang bintang ini terlalu prematur ya Karena terlalu prematur Prematur? Itu kan bisa untuk istilah apa aja Prematur ke bayi Maksudnya terlalu cepat Seperti bayi Jadi reforminya agak kurang lah ya Jadi saya menyikapinya begini Kembali ke diri kita sendiri Siapa diri kita Dan kita siap menjadi diri kita Baru kita memberikan diri kita kepada orang lain Bagaimana menurut Mbak Tika Tadi Anda terlalu prematur? Bagi dia sangat Sangat lelucon sekali bagi saya ya Bagi dia sangat lelucon sekali ya Maksudnya apa? Maksudnya bagi saya Menghadapi dia lelucon gitu Jadi lucu gitu ya? Ya gak juga Jadi begini Alir kehidupan itu adalah suatu makna yang sangat Tambuk Boleh saya mau ngobrol? Silahkan Toler Iya boleh saya ngomong? Oke itu tadi kembali ke kehidupan Benar-benar Maksudnya apa? Maksudnya apa? Iya Iya benar Kehidupan itu banyak ada duka dan senang Iya kita tahu Maksudnya dalam hidupannya Dan juga ada hitam dan putih Iya kita tahu Iya bagaimana untuk kita menyikapinya Enggak ini kita bicara tentang hidup Anda Iya Hidup saya Kenapa bisa? Maksudnya Anda langsung cepat Menurut Anda Anda merasakan perubahan apa dalam diri Anda yang terjadi? Dulu Saya sering berkongkos dengan teman-teman saya Teman yang sering ketawa Tapi bedanya sekarang tidak Karena bagi saya Kelas TV itu rumah kedua saya Apa hubungannya? Jadi Kembali ke Kembali ke Kembali ke Jadi kalau Sesat 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 Ini Mau tanya nih Saya sebagai seorang penggemar Anda Mau nanya Asalmu asal Anda Atau awal Anda Ketika Anda tuh Bisa ikut serta di YKS itu bagaimana Ceritakan Pertama-tama saya ditemukan oleh Sosok manusia yang bernama Yanto Dia yang sangat membimbing saya Dan semua Soima Semua yang bikin Sesuatu yang benar-benar Berarti dalam kehidupan saya Siapa namanya? Soima, Pak Yanto Semua Pak Yadi juga Mbak Deswita yang pimpin saya Ayo sih kalau lu bisa Bopak nggak ada Bopak ya? Ya Bopak itu masa lalu Seperti itu Dan dia yang Wawan-wawan Ya semuanya itu Wawan Maaf ya nggak bisa disebutin Ya maksudnya Dari situlah Saya ditemukan Dan Udah Kata Yanto Kata Yanto gitu pas sebelum Soima Udah lu tugasnya Di YKS tuh Yuk kita salur dulu ya Pak Udah tugasnya joget Karena emang saya Menyadari kalau artikulasi saya kurang Artikulasi saya kurang Artikulasi saya kurang Atasnya apa? Atasnya Baru saya jelas kok Aku mau nanya Aku berarti nggak buat hidup kamu? Bagi saya Engkau tidak berarti Yang berarti adalah ibu dan orang tua saya Anjep banget gue Oke Cesar bener ya Sekarang kita undang aja tamu berikutnya Karena semakin lama Kita ngobrol Akan menurunkan kadar kecerdasan kita Takutnya kita semua malah jadi nggak nyambung Kalau ngobrol ya Oke kita undang Dia adalah Tamu saya berikutnya ini Fans dari Cesar Dia tahu banyak tentang Cesar Dia mengidolakan Sampai dia punya poster Cesar Di rumahnya itu